Gimmy Ya bener-bener disini kayak bakal jadi cover yang cukup optimal Namun melihat adanya tim Capcorn mereka Ingin mengamankan Minster serta board di lini belakang mereka Kita coba untuk lebih bermain aman Karena melihat tim Evos yang 4 pick hero-nya bener-bener hero Untuk berada di lini tengah ya Bukan lini belakang arah tim Capcorn Disini aku malah bingung Karena kalau boleh jujur Capcorn hanya punya seorang akai gitu Untuk menetralisir Apakah cukup kuat Seharusnya Kalau ngomongin masalah akai dan aneh Sitar mungkin iya Mungkin iya ya Tapi balik lagi sih dengan adanya Well Kagura Mereka kayak oke oke Kami ngerti Evos masih butuh area of effect Dan disini aura bakal menggunakan stream Kalau menurut aku karena ini sih Karena gini Ketika kita melihat god yang dimana ultimatenya adalah channeling Sifatnya Jadi kayak ngelempar payung aja ke dia Dan ninja over turn juga mungkin bakal Memberikan damage yang cukup instant Karena Gord Sehingga kita tau Gord tipis Walaupun Kagura memang tipis Tapi balik lagi Dengan range atau jarak yang diberikan sama Kagura Dia punya banget kapabilitas Untuk menyentuh ke area Gord Atau mungkin setiap barbill yang keluar Langsung ada ninja over turn Dimana untuk melakukan slow juga Terhadap Leon Mord Jadi takut banget sih kayaknya Tapi Nah disini membingungkan juga gimana cara formasinya mereka untuk Membiarkan Kaguranya itu mengeluarkan Odina Tapi damage karak Gordnya aman Ya sebetul banget Dan kita sudah masuk ke game penentuan Dari match ketiga Yang dilakukan oleh Capron dan juga Evos Dimana Capron menggunakan Lunak Leomond Sorry bukan Martis Tapi Insitan Ada Akai dan juga Gord Selalu sekali Dan kali ini Evos Percaya diri Dengan adanya Lolita Kimi Minotaur Chou dan juga Kagura Kalau itu apa game sebelumnya ya Yang Capron pake Martis tadi Godiva ya Cukup meyakinkan Tapi ternyata Pada On gamingnya Dia bener-bener Hadir kesulitan Mereka menghadapi Evos Namun kali ini Evos lebih Ditekan di awal game Capron Mereka bener-bener mencoba Untuk mendominasi Dan melihat Pola formasinya Kali ini Capron bergerak Ke area Yang memang Evos Sejak awal Mungkin sudah ngemark ya Kalau menurut aku wajar sih Dengan hero yang dimiliki oleh Capron Dimana matchnya banyak Dan juga bisa melakukan Spam skill Berbeda dengan Evos yang Kalau udah nge-spam Udah gitu loh Lama 6 detik atau 8 detik gitu kan Sama dengan adanya Aura juga Dia juga memiliki Jukendu Kalau misalkan Masih level 1 Kayak 10 detik Itu lama banget Untuk nge-spamming Terlebih Memang Aura butuh Cooldown Reduction juga Nanti di live game Nanti di live game Nanti bukan saran Tapi kalau menurut aku Di live game itu Kayak Mungkin gak sih Cownya gak mainin Cooldown Reduction Kayak Dimainin Damage hybrid Kalau menurut aku Gaya Gimana carinya dia mau masuk ke Ming Sitar Karena kan Percuma juga dia punya Cooldown Reduction Tapi kalau ada Kooldown Reduction Terangkan dari Godefi Itu adalah Spirit of Glory Tapi Azua masih Ditekan di arah atas Dia bener-bener Gaya gak dikasih pulang Dan Azua Walaupun masih Belum melakukan Dia coba untuk menahan Terlebih dahulu Rek Halaman teman kalian Di blendernya Connect Just to limit Mengebut menghindar Tapi ada Petrify Di belakang sana Langsung dengan Sprintnya Rek Coba untuk mundur Langsung dengan Maximum Charge Mencoba untuk Mengusir Pasukan Capcorn Kalau menurut aku juga Justru itu udah Bagus banget sih Dari Godefi Dan temen-temennya Tapi Groot Kalau seandainya itu Level 4 I mean Dua-duanya pasti hilang sih Iya bisa bahaya banget Malah Miss Tentunya dari Godefi Baru saja Dengan mengurangkan Spirit of Glory Tapi ini yang berbahaya Godefi udah level 4 Oh no Ini adalah Langsung ada double stun Gini Just low limit Terkena damage Cukup baik Jauh Dengan flickernya Bakal ada the way of break Di tanah belakang Jack Lee mungkin bakal tumbang Dan kali ini ada King Skull Yang sebesar parkiran Istoras 9 GBK Namun double point Dari Aura di belakang sana Jadi kita melihat juga Celliboy yang cukup free Aswa berhasil men-take down Aura Sementara kita melihat juga Rek Yang dikejar oleh Celliboy Masih bisa bertahan Itu yang tadi terjadi Ketika kamu Seorang Gord Mencoba Mystic Gas Ya payungnya ke kamu Dan oh no Ini kayak Evos Bener-bener Evos kaget sih Memang kaget Ketika ada barbial Di tengah-tengah mereka Dan ternyata Azul langsung Men-take down core-nya Bukan support-nya gitu Dan ini bakal jadi blunder Atau malah bahaya Lebih tempatnya untuk Capcorn Karena tadi kami sempat melihat Di area buff Yang di area top lane Dimiliki sama Capcorn Buff-nya hilang Tapi tersisa Satu buah jungler yang kecil itu Oh no Ini nih Bahaya banget sih Kalau mereka gak sadar ya Timingnya bakal lama banget Untuk mengambil buff Sehingga Dan ini tuh gak akan Gak akan pernah respawn Bener Dan baru diambil tadi Jadi mereka harus tunggu banget Dua menit ke depan Ya menit lima menit enam Iya ini kayak bakal bahaya banget Kayak Capcorn dipaksa bermain Dengan satu buah buff saja Ya sebetul sekali Tapi Kali ini mencoba Lunox nge-scout Di area reaper turtle Tapi kalau menurut aku Gak masalah sih Untuk sekarang Mereka gak punya marksman Jadi kayak Yang penting Lunox ya Oke Just no limit Di depan ada hurricane death Tapi kali ini celly boy Dan langsung semua skill-nya Untuk just no limit Di depan sana Ada misi projectile di belakang Distun oleh Godiva Di cancel begitu saja Jiao-nya Dengan nominal blast Well Kalau aku ngerasa tadi Agak terlalu cepat ya Untuk Godiva Kalau misalnya King Skull dulu barusan Kayaknya masih sempat ya Oke Oke Mungkin masih bisa Tapi Permasalahannya adalah Di area bawah Aura Maka split push Dengan cukup bebas Dan tartar Mungkin bakal dirusuin kali ini Gak punya hurricane death Gak punya hurricane death Tapi ini overternya Diamankan oleh G di belakang sana Oh sannya King Skull lagi King Skullnya bakal langsung Mengarah ke arah GZ G bakal tumbang kali ini Jiao Masti kejar Group dengan Uriq and Dance Sebenarnya Jetson limit dengan Minan Fury Mungkin akan mendapatkan Suka diva Kodiva bakal tumbang Double point Aura di bawah Aura masih standby di bawah Tapi kali ini dia bergerak Ke area mid lane Dan no Masih ada Nominal Blast Berhasil mengandalkan Pergerakan dari Azwa Dan Aura Dengan sprintnya Suka bodoh mengejar Ke area Azwa Dan Azwa bakal tumbang Kali ini dengan The Way of Dragon Jujur aja kalau ngeliat Evos yang tadinya Udah bagus banget Positioningnya Dia sempat kayak buruk gitu Ketika ada Missy Gas Tapi ingat Tidak ada Hurricane Dan artinya Kamu tidak bisa berang Karena apa Karena itu satu-satunya Netranilisir Untuk perang Melawan Evos Yang terdampir dengan King's Call Yang memang sudah digunakan Tadi oleh Godiva Yes Bener banget Ini kacau banget sih Dari Capcom Kayak kehilangan arah lagi Dan oh no Kalau sudah tidak mengenai Siapa-siapa Dan diambil Lagi Oleh G Diambil lagi Tapi kali ini The Way of Dragon Dipaksa untuk Kudikandet Sementara Aura Bangal dikejar kali ini Azwa memaksakan diri Untuk menetap Davide Teman-teman Evos Aura bisa di takedown Langsung ada Mystic Projectile lagi Gak kena siapa-siapa G Top tarutnya lihat Hilang kopong Semuanya Semuanya Sideline-nya hilang Tersisa ini Dibutur-dibutur Dik kayak thanks to Aura sih Dia bener-bener memberikan Gold yang cukup banyak Ke arah timnya Yes Dia berhasil melakukan Street push dengan cukup baik Tapi Celliboy kali ini Kebingungan Di arah mid lane Celliboy akan memaksa kah Atau mungkin Dia akan terperangkap lagi Oleh Evos Kayak Evos Pelan-pelan mulai menggigit Oh Just No Limit Sudah berada di push Ini bakal bahaya banget Oh Just No Limit Setengah bar Rage kali ini Masih mungcat sekarang Celliboy Cukup sakit tentunya Celliboy dipaksa mundur Grootnya Terkena satu kali Umbrella Dua bar hampir Dan jadi Pak Sariko Oh my lord Tidak ada kali ini Tidak ada Apa pun Baru jungle yang didapatkan oleh Catcorn Well ini bakal berbahaya sekali Sementara Aura berhadapan dengan Satu di atas Sana Aura Umornya bakal di creature Di sini Azor dalam ancaman Masih kejar Sprint Sama-sama Masih ada momentum Kudanya ternyata lewat Begitu saja menjadi kuda liar Azor Gak dapat kudanya dan Aura Dengan Jukedu dan Last hit yang langsung Aura Berhasil melakukan Rage Jauh menanggah Jauh menanggah Jauh langsung diurikan Jauh menanggah Jauh menanggah Jauh menanggah Jauh menanggah Jauh menanggah Celi Boy Diancam Kali ini langsung Di take down Dengan Just No Limit Dan dia Harus Rumbang sama 22 detik Dari Celi Boy Well 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 Evos Menunjukkan taringnya Menunjukkan apa yang Mereka bisa Dan aku masih Terkesima dengan Seorang Aura Berada di top lane Satu lawan satu Melawan Leomore Gimana Sprint Yang sudah disama-sama Sekeluar Tapi Dwight Dragon Membuat Barbeal Tidak bisa datang Ke arah Leomore Bener banget Dan bahkan Di sini Aura Kita lihat sendiri Dia udah mengamankan BOD Ya Well Rack juga Sebentar lagi Akan mengamankan Berseger Fury Ditarik Eh Ternyata Rack Naka Waduh 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 Dia tau ya Instinknya kuat banget Yes Betul banget Dan ini harus hati-hati Ingat Capcom Satu step Salah Jauh memang belum punya New Man and Blast Yang perfect Ataupun yang bagus Tapi Melihat dari tadi Jazz No Limit Membuktikan Minion Furynya Sangat-sangat apik Terus sekali Dan ini kayak Bener-bener Jadi poin yang Memang Harus diperhatikan Di Mei tadi dia juga Menunggu banget Gimana Brilliance Ordernya Sudah kelar gitu kan Ya ketika Brilliance Ordernya Udah hilang Tersisa Cash Assault Dia masih ngejar Ke arah depan sana Sehingga Mau gak mau Cherry Boy Memang kasih takedown Dan kali ini Skill of Glory lagi loh Gak kena loh Tapi dia bener-bener punya Instink yang Bagus gitu loh What What Athena Shieldnya What itu Wah atau mungkin Memang Rek Belum memiliki Item atau damage Yang cuttable Menunggu Dia karena lebih Karena fisikal sih Ya Kalo Athena Shield Mungkin bakal Ya bakal Soso lah Ya betul Bakal lebih santai Wey Karena Jow Mungkin bakal di pick off Kali ini Gak ada Di giring Tepet banget Sini di giring terus Ke area atas Jasmel ini Kita buruk cover Ragenya Ingat ini di giring Lebih bahkan Kali ini Kayaknya bakal diamankan Dengan cepat Rek Bener-bener mendominasi Di area Lord Kayaknya gak bakal Ada yang langsung Mengganggu Dan ini Lord tanpa adanya Contest 8K perbeda Network kali ini Jauh bener-bener Mengganggu di area depan G juga menghadang Di area Bush Tidak ada yang bisa Bergerak Ke area Lord Apa yang diamankan Oleh Aura Endless Battle Kerta G mengamankan Of Destiny Bakal jadi Permainan yang cukup Mengerikan dari Evos Mungkin ini yang Tadi Kak B mention Dimana Order Reduction Memang Endless Battle Ada tapi Aku ngerasa Kayak movement speednya Tapi balik lagi Itu kayak udah cukup Banget untuk Aura Dia udah bisa Ngespam kali ini Dibuktikan dengan Dia bermain solo Dia bebas banget Dia bener-bener Gak keganggu sama sekali Wah Zitkandu-nya aja Berdiamankan Zitkandu-nya Zitkandu-nya 600 1.4 Darah Ini yang tadi Kalau gak salah Ini bakal jadi berbahaya Sekali Evos kali ini Coba untuk Lihat Aura Tidak ada di mid Tapi Lordnya di top lane Dia pakai cuek Capcorn Mereka ingin Midnya terlebih dahulu Aman Super minion mungkin Mungkin akan bergerak Tapi Aura masih Dikejar di arah bawah Yes Tapi Aura Lebih memilih Untuk objektif Terhadap tar Top lane Misit prediktil Keluar begitu saja Max 3 Masih belum ada Tapi kali ini ada King Toll Belum Tentunya G Untuk memainkan Umbrellanya Dia punya jarak sekali Sementara lihat Jarak yang cukup baik Diamankan oleh G Di Odi Memang sudah diamankan Oleh seorang Godiva Tapi kali ini Impactnya Apakah bakal maksimal Aku gak tau ini Aura Apakah dia akan trigger Ke depan Belum ada Coba untuk membersihkan Wave yang ada di bawah Lagi-lagi Bisa dibersihkan Dan lihat Jack Lee Terkena maksimum Car Setengah darah Hilang begitu saja Belum ada Rage dari Jets Belum ada Ragenya Masih bisa mengindar Dengan sunbo nya Dan lihat Kali ini Langsung ada Splint Masana Ayo Pilih order Dan kali ini Sementara-sementara Blast Bakal di Take Down Dan Slink keren cukup baik Terkena 3 Begitu saja Jim memang tumbang Tapi Godiva juga di Take Down Rage masih punya Win of Nature Karena depan Stomp nya mungkin Mungkin bakal digunakan Azowa Mencoba untuk mengincar Karena mana Dan Groot Masih bisa bertahan Sementara Minionnya Minionnya ada Aura lebih Kali ini Stun Tapi Groot Masih punya impact Healnya cukup baik Jack Lee bakal tumbang Sementara Aura Mereka mau end Mereka mau end Grootnya Mencoba untuk membersihkan Wave Minion Tapi Wave Minionnya Masih berada di luar area Dari base nya Rage Tersisa kali ini Mencoba untuk Mengusir di bagian bawah Dan berhasil mendapatkan Ini Bitter Turet Hurricane Dash Yang berhasil Membuat Evos Harus menahan Lebih dulu Dan Capcorn Hanya punya Base nya saja Ini akan menjadi Menarik ketika Evos Gagal untuk mendapatkan Lord selanjutnya Dan mungkin Capcorn bisa Membalikkan keadaan Masalahnya adalah Satu menit lebih Untuk bermain Di area Lord Dengan item Yang dimiliki sama Evos KB cukup ragu Capcorn bisa Membalikkan keadaan Dengan mudah Karena 10 ribu Bahkan 11 ribu Berbeda dengan effort nya Immortal sudah dimiliki Sama Just No Limit Semua item hampir Lengkap dari Evos Oke Maka dengan butuh timing Ingat rumus nya Lord 2 dan Lord 3 Artinya Penentuan Bukan Apa tuh Biarkan musuh yang kaya Menghit lebih dulu Sehingga nanti Nanti dicuri aja Oke Permasalahannya adalah Sini Evos makin tanky Lama-lama Bahkan Just No Limit Dan juga Jauh kayaknya Bisa banget untuk Aku justru takutnya Semua damage Yang dikeluarkan sama Lord Justru takutnya Kalo Aura yang dibiarkan Ini makin mengerikan Tadi kan kita liat Auranya bisa Nahanin damage Dari respawn Yang dimana Respawn Tim itu 2000 Per hit Iya Oke Tapi balik lagi sih Kayak Aura masih berada di mukanya aja Belum terlalu dalam Dia kayak Coba untuk memasakkan Groot tumbang Tapi gak bisa Groot juga udah berada Di posisinya Dalam regeneration-nya juga Dia cukup aman Tapi kali ini G Lihat kiminya berada di mana Kiminya sudah berada di area Lord Dari Rek Dia udah bener-bener Standby Jauh dan juga G menghadang Di area jungle Sehingga ini kayak Bakal jadi Titik dimana Capcorn gak bakal bisa Berjalan ke area Lord Iya sebetul sekali Sementara Leomord Yang paling dekat Terlihat di minimap Tapi itu udah ada G Mencoba menghalal Sementara Misitarnya Mencoba menabrak kali ini Apakah G Membiarkan Oh 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 G berada di depan sana Di reset kali ini Lordnya Godiva dalam ancaman Yin yang over turn Masih ada flicker King Skull di pop up Kali ini G mencoba Mendapatkan semuanya Ke arah Godiva Tapi Godiva Bakal tumbang Mega kill Diamankan Begitu saja Rek Sementara Aura Mencoba untuk Bying time Dan Kali-kali-kali Kami-kami Hamis Ghasan Langsung hilang Auranya Namun Balik lagi Azoa Dengan barbialnya Coba untuk Bergerang arah Lord Tidak ada Yin yang over turn Tapi cuek Azoa cuma jalan-jalan Di area River Lord Oh no Ini bisa dibalikin Atau enggak Aku gak tau Karena Kayaknya Evos udah males sih Kama Lord Oke sedikit Terancam lebih Lebih banget ya Tapi melihat Maximum charge Yang sudah di charge Mungkin hanya Sebuah warning saja Dari Evos Dan mungkin Evos kayak Oke kita digangguin banget Ini udah gak bagus Tidak ada aura Yang bisa memberikan pressure Di sideline Udah waktunya kita nahan Sehingga aura mungkin 5 detik lagi hidup Baru kita ngelort lagi Bener banget Dan Bullwalk sudah diamankan Oleh Jiao Yang lortnya sudah mulai Diinisiasi oleh Just Low Limit Kali ini Coba untuk ngebait aja Lebih tepatnya Tapi Groot berada Di area bush Sehingga Ini bakal kelihatan Oleh Groot Apa yang akan dilakukan oleh Evos Untuk beberapa menit Kedepannya Tapi 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 Kalau misalnya kita lihat Aura Malah bergabung Tidak di sideline G yang berada di sideline Kali ini Dan kayaknya Aura ingin mengincar Seseorang Ada misi taringat Masih belum ketahuan Rack Bakal dipukul Pukul oleh lort Tapi kebalikannya lagi Kali ini Rack Dalam posisi yang cukup Enak ya Kalau Racknya Masih bisa bertahan Dengan masih Munchest Masih dalam Mengadaan Rage Minam Fury Balik pop up Langsung ada Gangskull Tapi kali ini Jack Lee bakal tumbang Sementara Cherry Boy Berhasil mengamankan G Di belakang Racknya Bakal mengincar Karena Azo Ada win of nature Dan Azo Mungkin mau di takedown Azo tambah bal dari Rack Dan kali ini Ada Jude Kendo lagi Karena Cherry Boy Say goodbye to the boy Rack bakal berhasil Dapatkan double point Dan mungkin bakal jadi triple point Racknya bakal kena slow Kali ini bakal Coba untuk thousand pounder Dikejar Rack masih ingin lebih Dan kali ini Jastor Limit berada Di depan base Jadi berikutnya Sama tim Capcorn Ini bakal jadi kemenangan Mungkin untuk tim Evos Karena melihat Groot Dia gak punya Hurricane Dance Dan kali Hurricane Dance Baru di pop up Begini saja Langsung mengusir Minion Tapi lihat Rack Sudah berada di dalam Area base nya The Way of Dragon Karena Groot Sehingga Dia gak bisa menyentuh Minion yang sama sekali Hurricane Dance memang Sudah dilakukan Tapi lagi-lagi Terlalu banyak Minion yang dimiliki Oleh tim Evos Dan juga Grave Dragon Yang tadi kita lihat Benar-benar membuat Dari seorang Groot Dia bisa melakukan Apapun Sama sekali Dan Itu team fight Yang baik sekali Memang dilakukan oleh Seorang Evos I mean kayak Rack Di posisi yang salah sebenarnya Tapi Spear of Glory nya Tidak connect Ketika itu connect Mungkin itu akan menjadi Ancaman Karena Barbil nya Udah kayak Homeboy Dia juga udah Standby Lebih tepatnya Di area dimana Tadi Just No Limit Sempat menggunakan Minion Fury Tapi balik lagi Minion Fury bukan Dash Jadi pasti bisa di pop up Mungkin hanya Beberapa kali Menghalau Lolita aja Yang bisa Dash Ya benar-benar Tapi balik lagi Jauh masih punya Flicker juga Tadi Dia di luar area Dari King's Call Ya sehingga tadi Dia bisa melompat Dengan No Manon Bless Benar banget Dan dimana Posisi dari Minion Fury yang cukup baik Dari Just No Limit Benar-benar menggantikan Godiva Sehingga Godiva gak balik bisa kabur Dari No Manon Bless Dan ini sama Jauh Dan Selamat sekali lagi Untuk Evos Mereka berhasil Mengamankan poin penuh Untuk kali ini Dan Well G Nompat Gak masalah Ya Pastisnya 12 Ya gak masalah Oke mungkin dia wizard Boots ya Ya mungkin Tapi ini kayak Dia benar-benar Ketak terus sih Dia ketak terus sih Emang Mau gak mau karena Ngeliat Celi Boy yang berkali-kali Memberikan damage selalu Ke arah G Tapi aku suka banget Aura yang benar-benar Kayak lepas banget sih Ya Aura kali ini Benar-benar lepas Dia kayak di game sebelumnya Dia cuma jadi bait Tapi kali ini dia kayak Benar-benar Bukan sekitar pancingan Tapi semua orang Ngeliatnya cuma Aura 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 Ya dan bahkan tadi Vaktu Lord yang pertama kali Dicolek Yaitu Aura berhadapan dengan Tiga pemain dari Capcom Itu kayak Wow Dia memancing tiga pemain Tapi memang Lordnya tidak bisa Didapetin oleh Tim Mavos Aura 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 Siap Sulit ya Emang kalau ngomongin Masalah Aura Tapi KB sebenarnya ada pesan Untuk Aura Apa tuh Ngopi Aura Oke siap Maksudnya ngajak ngopi Ngajak ngobrol Maksudnya ngomongin